Halo para ikan, ya ketika kalian memikirkan yang besar-besar, apa sih yang lebih besar daripada Gunung Rias Gremori? Tidak ada Ah masa? Ya tidak tahu itu di tempat lain, di kampung kami tidak ada Selain Gunung Rias Gremori yang kegedean, ada game juga yang size-nya nggak ngotak Sehingga para user HP Tomat itu ketakutan, belum apa-apa ya Cuma gara-gara lihat size-nya Tapi gue selaku pimpinan para pocong hunter akan memberi tahu, bukannya tempe sedikit rahasia Ya, game dengan size besar belum tentu nggak support di HP kentang Terus bagaimana sih caranya? Kalian bisa ngebedain titit itu support di HP kentang atau nggak? Oke lah langsung aja, putar intronya Sebelum kita ke pembahasan sebuah game dengan size yang sangat besar, lebih gede dari Gunung Rias Ya, kita akan sedikit belajar teknologi HP kentang itu apa sih? Bisa di sayur apa nggak? Kok bisa disebutnya kentang? Kalau saya sayur, maaf bodarmi ahlinya ya, dalam membuat sayur HP kentang HP tergolong dari kentang itu sebenarnya bukan hanya dari RAM Jujur aja, orang Indonesia itu hanya berpatok pada RAM Makanya setiap gue bikin video, itu pasti yang diutamain RAM Sebenarnya ada beberapa hal ya, sehingga membuat HP kalian itu jadi kentang Nggak cuma RAM, ada chipset, ada GPU, dan yang lain-lain Tapi daripada otak kalian meledak dengan hal semua itu, kita akan ngebahas dua aja ya Yang dipatokannya itu yang pertama chipset Yang kedua itu RAM, kita bahas dulu ya Chipset itu apa sih? Chipset kalau disamain sama para pocong adalah otak dibalik semua kemampuan ya Semua fitur yang dihadirkan oleh ponsel harusnya didukung oleh chipset itu sendiri Jika sebuah HP kentang kalian mendukung resolusi layar 7K 7K? banyak kan anjir 2K, tetapi chipset yang dipakai hanya mendukung Full HD Jelas nggak bisa dipakai Alhasil akan terjadi yang namanya crash, lag, dan lain sebagainya Ibarat kalau manusia itu ngajarin pelajaran SMA ke anak SD Mana nyambung? Sedangkan RAM adalah suatu hardware yang ada di dalam komputer sebagai tempat penyimpanan data Sementara alias ya sama aja kayak memori Dan juga berbagai instruksi program masuk ke situ semua Jadi ketika ada sebuah game yang size-nya nggak ngotak banget Segede gunung ayane Tapi dia hanya memerlukan RAM 2GB saja untuk menjalankannya Maka itu pasti akan support Terus kenapa kau harus pakai standarisasi RAM? Ya ibaratnya begini cuy RAM itu nggak cuma buat nampung game kalian Ada bermacam-macam sistem yang berjalan di situ Ibaratnya itu tangan kalian Yang satu lagi megang titit Aduh kok ketitit lagi seperupamanya Yang satu lagi megang lontong Lu tambahin sayur ke situ Lu tambahin tomat dan sebagainya Nah tangan kalian apa jadinya? Lu bear nggak kuat buat nyengkram Oke disini mungkin kalian akan paham ya Cara kinerja HP kalian buat game gitu cuy Selanjutnya kategoristik apa sih Game dengan size besar Tapi kok bisa support di HP kentang Gimana sih caranya? Oke jadi inilah kegunaan kalian Ngejomblo sambil nontonin gameplay dari orang ya Jadi kita harus mencari dulu Apa sih yang membuat sebuah game itu menjadi berat Yang pertama udah pasti grafik ya Grafik Unreal Engine lawan grafiknya FF Udah pasti kalah lah FF Tapi kita singkirkan FF dulu ya Kita bakal bandingin 2 game yang size-nya gede Grafiknya bagus semua Yang pertama ya udah pasti gue bakal Kasih contoh Dragon Raja Yang satu lagi udah pasti Genshin Impact Ini size-nya sama-sama gila abis 8GB-an Tapi kok gue main Dragon Raja lancar Main Genshin Impact kok kayak nonton bokep Buffering Hal yang pertama yang harus kalian lihat adalah Sebuah game itu besar size-nya Karena CG atau emang gameplay yang ada di dalamnya Kalau misal hanya besar karena CG Itu biasanya kalian support di HP kentang Itulah sebabnya kenapa Gue setiap gameplay ada CG Gue tampilin gak pernah gue potong Itu gunanya supaya kalian memperhatikan Indie game itu besar gara-gara CG-nya Atau karena gameplay isinya Jangan kuntilanak-beranak aja yang diperhatikan Gue aja gak tau CG CG itu ibarat potongan film doang ya Sebenernya bukan film juga sih Animasi juga bisa Tapi ya kita buat ke filmnya aja ya Adegan-adegan ceritanya Ceritanya itu dibuat film atau cuma text doang Kalau kebanyakan film itu sebenernya masih bisa support Seperti contoh Dragon Raja lah gitu kan Setiap kalian misi utama Pasti ada potongan-potongan film-film tertentu Itulah yang buat size-nya gede banget CG itu ya kalian ibarat Ngedownload Nekopoy lah gitu doang ya Cuma didownload doang Dilihat udah gak ngaruh ke gameplay sama sekali Nah sebagai contoh Dragon Raja aja lah ya Gak usah jauh-jauh lagi gue cuy ya Contohnya Dragon Raja aja Setiap kalian main quest Pasti ada potongan-potongan film kan Dibuat film begitulah Sebenernya itulah yang bikin size-nya gede bengkak banget Selanjutnya dari dunianya Ini hasil survey dari gue pribadi ya Semakin luas open world-nya Maka semakin berat HP kalian Sehingga begitu luasnya Contohnya kalian sedang di map A Ya kalian pindah ke map B Itu tapi masih dalam satu jangkauan Map A itu tetap kebaca Meskipun kalian ada di map B Begitulah sistem kerjanya Ibarat nih kalian punya bini Ya lagi masak enak-enak Eh kalian pengen ngewek Eh ngewek lagi anjir Eh pengen belanja gitu Kan gak kotak gitu Gak sinkron Sedangkan kalau dipisah map per map Kalian sedang di map A Nanti pindah ke map B Map A itu udah gak kebaca Gitu lah prinsip cara kerjanya Itulah sebabnya kenapa Genshin Impact itu lebih berat Daripada Dragon Raja Ya Genshin Impact kan satu map Plek satu itu Gak ada pemisah Meskipun ada namanya map A Map B Tetap aja itu satu wilayah Jadi ya kinerja HP kalian itu Tetap kerja keras anjir Sedangkan kalau Dragon Raja kan Kita map A Pindah ke map B Map A gak kebaca Ya semoga kalian paham ya Yang gue maksud gitu cuy Gak paham ya Coba tanya ke bot army Selanjutnya tentu aja Efek-efek yang ada di dalamnya Semakin besar efek yang kalian mau Semakin besar juga kinerja HP kalian Jadi jangan ngeluh Kayak contoh yang simple aja ya Dragon Raja gak ada voice Genshin Impact ada voicenya Jadi lebih berat yang mana Yang ada voicenya Jadi kalian gak usah protes Dragon Raja kok gak ada voicenya Itu sebenarnya untuk memperingan kinerja HP kalian Selanjutnya yang terakhir Itu kapasitas ya Kapasitas perut kalian itu muat atau enggak Ya kapasitas game juga begitu Semakin banyak orang yang berkumpul di satu wilayah itu Maka akan semakin berat Makanya ada beberapa game MMORPG itu Gak disatuin di satu server Itu akan berkaitan Selain server down Maka HP kalian juga akan berat juga nanti pembawaannya Makanya sop wajar aja ya Kata pepat sama MMORPG jaman sekarang itu Ternak lele Maksudnya ternak server ya Jadi servernya itu berkembang Ada-ada-ada-ada-ada terus Masalahnya kapasitas PC jaman Sama handphone itu sangat berbeda Akibatnya untuk menangani hal tersebut Supaya bisa dimainkan di handphone Server itu dibuat Banyak server gitu lah intinya Ya mungkin cukup jelas ya Gak jelas ya Bodo amat gitu Oke jadi mungkin cukup scene aja Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan menyimak informasi yang kurang jelas ini Sampai jumpa di next video